Salam diesel buat teman-teman semuanya Mau mobilnya apa saja, yang penting salam diesel dulu dong Wah, kita penasaran ya Itu ada apa kira-kira itu Dan disini, wah spesial Toyota C plus Sport Untuk pertama kalinya saya melihat mobil konsep secara langsung disini Ini dia yang menyenangkan ini MG5 Terima kasih Hari ini lagi di kias Oke, hari ini lagi di kias Ya, pertama kalinya datang ke kias di Surabaya Dan kita penasaran mobil apa saja sih yang ada disini Walaupun mungkin ini tidak sebesar yang di ISPSD Jakarta ya Tapi, setidaknya lebih baik daripada tidak datang sama sekali kesini ya Dan ini ada di Mall Grand City Surabaya Ya, ini terbangnya seperti ini Ini penampakan luarnya ya Penampakan luarnya seperti ini kita akan jalan menuju ke tempat dalam ya Oke, kita jalan ke dalam Wah, disini ada mobil-mobil test drive ya juga disini Kita mau antri dulu Karena berhubung ini pakai HP jadi saya cut dulu ya Jadi karena harus scan peduli lindungi dan scan tiket ya Ya, tiketnya anda dijual secara online aja Ini kias ini Jadi tidak melayani pembelian tiket secara onsite disini Oke Ya, gitu dulu kita cut videonya Ya, sudah antri masuk ini Sudah scan tiket dan kita bersiap untuk menuju ke hallnya ya Wah, rasanya menyenangkan sekali ini datang kesini Tuh, penasaran Wah Oke, ternyata rame juga ya Walaupun hari biasa ini disini Rame juga ternyata Rame juga dan banyak orang disini Ya, walaupun ini hari biasa ya Apalagi kalau satu minggu mungkin lebih rame lagi kali ya Ya, oke Kita mau lihat dulu apa ada yang di dalam ini ya Oke Oke, mungkin kameranya saya balik dulu Ya, karena kalau selfie begini Lihatnya jadi kurang enak ya Oke, tangkat dulu sekali lagi Oke Ya Ini pintu masuknya dari sini ya Dan di depan ini langsung ada boot Honda Oke, disini ada Honda apa aja ya Kita coba lihat Oke, makanya orang disini Kita coba lihat dulu Oke, ada Honda VRV disini ya Terus ada CRV Wah, wah, wah Untuk pertama kalinya saya melihat mobil konsep Bercara langsung disini Ini adalah SUV ARC S Concept ya Ini mungkin menjadi Tikal bakal dari Next Generation dari Honda VRV Atau mungkin dinamai Honda ZRV Kita juga belum tahu ya Seperti apa Oke Di dalam situ Oke, ada Brio Seperti biasa Dan di samping kanan Ini adalah Honda City Hatchback ya Dalam sini Oke, City Hatchback Dan ada Honda Civic yang baru ini Ini cukup luas ya Buat Honda ini Ya Cukup luas ya Buat Honda Oke Wah Kita penasaran Itu ada apa kira-kira itu Wah Boot Devesca bro Oke, kita langsung aja ke sana dulu Kayaknya kok laki rame disini ya Oke Ya Devesca di Jakarta Tidak ikut Gias ya Tapi di Surabaya Mereka mengadakan gias Dan langsung Ya Melakukan Show up Produk baru mereka ya Ini Mungkin Belum dijual Secara resmi Oke Wah ini Bikin penasaran ini Wah Wah Banyak orang ya Jadi Saya tidak bisa melihat secara langsung ini Ini yang saya tahu Ini adalah merk Ceres ya Subbrand dari DFSK Untuk mobil listrik Oke Kita akan minggir dulu ya Kita akan dibantu Oke Momennya sangat tepat sekali ya Ketika sarungnya baru dibuka ini Cara membukanya beda daripada yang lainnya Oke Kita saksikan dulu mobilnya seperti apa Boleh diitbuka gimana Oke Itu cara membukanya ya Oke Handle pintunya anti mainstream Modelnya ditekan baru ditarik Dan itu Masih setir kiri ya Kalau dilihat ya Masih didatangkan langsung dari Cina Untuk display aja Ya Tidak tahu apakah akan dijual resmi nantinya Oke Kita dengarkan dulu Penjelasannya Oke Ternyata ini merupakan hybrid ya Masih ada Mesin bensinnya ternyata Oke Oke ternyata ini plug-in hybrid Ada colokan listriknya ternyata Penasaran Saya ingin lihat Mobilnya itu Oke Mudah-mudahan dikasih akses dari sebelah sana ya Oke Kita Cedat dulu Oke Dari sini aja Karena disana pun juga teralang banyak orang Dan juga ada jurnal-jurnal Wattawan-wattawan dari TV-TV Nasional ya Juga berkumpul di belakang Dan bisa kita lihat langsung ini Oke Ini adalah SF5 Dan baru pertama kali Dipegiharkan gigi ya 2021 Tepat di Surabaya Boleh dong Temu tangan yang Terutup Eh Super 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 sekali Bahkan mereka yang di Jakarta Kurang beruntung ya Jadi yang di Surabaya Cukup beruntung bisa melihat Seres SF5 secara langsung Di sini kita lihat Kalau Pak Si memang kebali Kita coba Move ke sini Bagasinya apakah luas Kita cek sekarang Kayaknya seru nih Oke lah Oke Kita jedat dulu ya Karena terlalu banyak orang Di samping-samping sini ya Oke Kita bisa mendekat secara langsung Di sini Setir kiri Baru pertama kali Saya melihat Mobil setir kiri Terakhir kali Di museum angkut ya Tapi sekarang Kita bisa melihatnya Secara langsung Mobil baru Bahkan Wah Menarik Menarik Oke lah Oke 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 Wah Tampilannya seperti ini ya Kas mobil listrik Kas mobil listrik Gak Grillnya juga Beda ya Dari mobil Internal combustion Biasanya Tapi ini sebenarnya Masih plug-in hybrid Sebenarnya Masih ada Mesin internal combustion Dalam Oke lah Oke Ini tampak belakangnya Seperti ini Menarik juga ya Tampak belakangnya Juga sangat futuristik Sekali Dan Ya ini Pastinya masih Sibiu Cina Karena masih ada Tulisan Mandarinnya ya Seperti itu Oke lah Ya Banyak orang yang berfoto-foto Karena modelnya Sangat keren Ini Mobil ini ya Oke lah Cukup segitu dulu ya Wah Tapi di dalamnya itu Lebih keren lagi Karena layarnya Sangat besar Alah-ala Tesla Seperti itu ya Nah Sepertinya itu layar 10 inci lah Oke Ya Seperti itu Karena banyak sekali orang Dalam Jadi Saya tidak bisa Mendekat Ke mobilnya Oke lah Mungkin nanti Saya akan kembali ke sini Untuk melihat Lebih detailnya lagi Oke Kita lanjutkan aja Ya Berhubung tadi Skip ya Dari Honda Langsung lompat ke DFSK Ya mereka masih Macam Aik autonya disitu Dan disebelahnya Tadi ada Glory 560 Dan disini ada Kia Grand Carnival Ya Pada akhirnya Kia kembali Menanggalkan Nama Sedona Dan kembali Ke nama Carnival Setelah Tahun 2000 Oke Mungkin karena Image Sedona Sudah mulai bagus Jadi Carnival Memutuskan Kembali ke nama Carnival Ya Karena Seharusnya sudah Diterima oleh Masyarakat Di mobil ini Dan Oke Ini lebih menarik Perhatian saya Kenapa Yes Ini adalah Seltos Diesel Waduh Mobil impian saya Kalau diesel Ini Ya Sesuai tagline Ya Secara resmi Saya ingin menyebut Tagline saya Yaitu Salam Diesel Buat teman-teman Semuanya Mau mobilnya Apa saja Yang penting Salam Diesel Dulu dong Oke Oke Ini menarik Sekali Kayaknya Wah Bisa lihat secara langsung Ini kesempatan Yang cukup Bagus Ini Seltos CRDI Saya tidak tahu Karena kalau di India Mesin ini Sudah menggunakan Standar PS6 Atau secara Euro 6 Mungkin Kalau disini Sudah Euro 4 Kita tidak tahu Apa Mungkin Masih Euro 2 Ya Ya Tidak ada yang menyebutkan Tentunya Oke lah Kayaknya Segini dulu Kita akan Pindah lagi Ya Disini ada Kia Sonet juga Oke lah Kalau Kia Sonet kan Sudah dari Tahun lalu ada ya Jadi Tidak terlalu Spesial-spesial Amat Terus kita pindah Ke Budtoyota Nah Ini dia Primadona Ini Avanza Baru Cui Avanza Baru Akhirnya Bisa melihat secara langsung Dan Keliatannya Sih Jauh lebih pendek Daripada Avanza Yang generasi sebelumnya Ya Dan disini Ada Fortuner Dan ada model Yang lagi foto Nah Disini Kembarannya Yaitu Toyota Veloz Dan Kali ini Sudah tidak menyandang Nama Avanza Lagi Dan disini Wah Spesial Toyota C Plus Sport Wah Ini dia Mobil yang Yang ada di Bali Sekarang Dipajang disini Bro Wah Mantap sekali Ini Dan masih ada Yaris ya Oke ini Yaris GR Sport Bukan GR Yaris Jadi orang-orang Mungkin banyak Mempercandakan Mobil ini Karena Tampaknya Sangat berbeda Sekali Ini kan Yaris Joker Yang biasanya Cuma ditambah Aksesoris GR-GR Ya Cuma body kit Body kit Dan sticker Stiker tempelan Gitu aja Ya Dan terlalu menarik Dan ini adalah Toyota Race Turbo Turbo Ya ini juga Race GR Sport Ya Oke lah Oke lah Oke lah Oke lah Kayaknya Seperti itu dulu Kita lihat Sekilas dulu aja Dan Toyota disini Cukup Luas juga Oke Tidak sempit Yang saya kira Cukup lah Oke Segini aja Kalau gitu Ini part pertama Untuk video Review Pameran Gias Surabaya Apabila teman-teman Yukai video ini Silahkan like Dan komentar Di bawah Apabila teman-teman Ingin berpendapat Mengenai pameran Gias Di Surabaya ini Dan jangan lupa Subscribe Ke channel Antoni Kutama Akan channel ini Terus berkembang Setiap harinya Dan air kata Terima kasih Sudah menonton Terima kasih